Puncak acara peringatan hut kemerdekaan RI ke-78 digelar warga Kampung Cijangkar, Kelurahan Nenggeleng, Kecematan Citamiang, Kota Sukabumi pada minggu 27 Agustus 2023. Selain menggalang dana untuk anak yatim, warga juga menggelar hiburan musik dangdut untuk hiburan dalam penutupan kegiatan perlombaan warga tersebut. Menurut tokoh masyarakat Citamiang, Suhud Jayakusuma mengatakan, pihaknya bersyukur bisa hadir di acara galang dana anak yatim warga Cijangkar. Dijelaskan Suhud, sebagai ucap syukur bisa berbagi dengan anak-anak yatim dan menghormati jasa pahlawan yang telah rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya merebut kemerdekaan Republik ini. Pada hari ini, kita berkumpul dalam rangka memperingati hari 17 Agustus 2023. Ini di, kamu Cijangkar ya? Ya. Cijangkar RT2 R2 ya? Sepatnya di Pak RT Kawil. Alhamdulillah, Santu dan rakyat tim ini, saya bukan apa-apa, untuk berbagi lah. Ya, berbagi bersama. Kita dalam rangka tasukur bin imat. Mungkin kalau dulu, para pahlawan kita yang telah gugur, mungkin kita untuk mengenang jasa-jasanya. Yang dulu mungkin para pahlawan hanya mengorbankan jiwa, raga, harta benda, dan bahkan darah ya. Tetapi kita hanya memperingati ini dengan penuh bahagia keceriaan. Namun demikian, mungkin untuk penuh 17 Agustus ini, kita tasakur bin imat, ada beberapa anak yatim, kita juga mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Sementara itu, dari hasil penggalangan dana warga untuk anak-anak yatim, berhasil terkumpul sebesar 900 ribu rupiah dan langsung diserahkan ketua RT dan dirinya di hadapan ribuan warga di kampung tersebut. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan.